Polres Sorong berhasil gagalkan peredaran ganja 5,4 kg. Tim opsional satres narkoba Polres Sorong berhasil meringkus seorang pria berinisial TFY-37 yang membawa narkoba jenis ganja dari Jayapura dan akan diedarkan di Sorong. Sekitar pukul 18.30 Witt, polisi berhasil mendapatkan seseorang yang berinisial TFY-37 turun di pelabuhan kota Sorong, kemudian mengikutinya terlebih dahulu setelah itu tim melakukan pengamanan terhadap pelaku. Namun, pelaku sempat melawan dan melarikan diri yang pada saat itu meninggalkan satu buah tas koper berwarna hitam. Sehingga tim melakukan pemeriksaan terhadap tas koper tersebut. Usai polisi memeriksa satu buah tas koper dari tangan tersangka ditemukan 171 plastik bening berukuran besar yang diduga narkotika jenis ganja. Mantan Kapolres Teluk Wondama itu juga mengungkapkan, ganja yang berhasil diamankan dengan berat kotor yaitu 5.434 gram atau sekitar 5,4 kg. 3 Juni 2024, kronologis kejadian. Jadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, tim opsional Satres Narkoba Poresorong dapat informasi bahwa akan ada... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.